Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Resi yang pemirsa DPD LDI Kota Cimahi bekerjasama dengan Yayasan Baitul Izzah melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam perangkaian HUT RI ke-74 di halaman Masjid Baitul Makmur, Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu siang. Sekitar 350 orang terdiri dari Santri Pondok Pesantren Baitul Izzah Ponpes Bais, siswa-siswi SMP Baitul Izzah Boarding School atau Bips dan pengurus DPD LDI Kota Cimahi serta pengurus Pondpes serta pengurus Bips mengikuti jalannya upacara. Pengibaran bendera merah putih secara khidmat dilakukan tiga santri Pondpes Bais diiringi pasukan pengibar, Dewan Penasehat Yayasan Baitul Izzah Letkol TNI Purnawirawan Kiai Haji Minardin Nur Muhammad menjadi Inspektur Upacara Bendera HUT RI ke-74. Selain itu hadir pula Ketua Yayasan Baitul Izzah Kiai Haji Dr. Andes Angka Dwi Hadianto, Sekretaris DPD LDI Kota Cimahi, Ustadz Fadel Abrori, pengurus DPD LDI Kota Cimahi, pengurus Pondpes Bais dan pengurus SMP BIBS. Usai upacara, Minardi pun mengajak para santri dan siswanya untuk meneladani perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang bersatu padu secara nasional dalam mengusir penjajah guna mendapatkan kemerdekaan yang didambakan selama 350 tahun. Serta perjuangan para ulama dan umaro dalam merebut kemerdekaan sangat berat. Menurutnya mereka berjuang dengan jiwa dan raga yang tak terhitung nilainya demi berkibarnya sang merah putih. Dan itu harus menjadi teladan para santri dan muridnya. Ini tanggal 17 Agustus 2019 adalah hari peringatan, hari jadi Republik Indonesia yang ke-74. Kita ingin mengenang semua jasa perjuangan para pendahulu-pendahulu kita untuk dapat menarik inti syari daripada semangat perjuangan mereka untuk bisa kita ikuti agar kita juga memiliki semangat yang tidak kalah daripada mereka karena tantangan yang kita wujudkan Indonesia Maju Indonesia Negara Kesatuan Rebuk Indonesia yang berbineka tunggal Ika berdasarkan Pancasila undang-undang dasarnya yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur Sementara Fadel menambahkan dirgahayu kemerdekaan ini merupakan momen untuk mengingatkan kepada generasi muda tentang perjuangan para pejuang kemerdekaan yang dilakukan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan Selain itu, sejak beberapa tahun yang lalu LDII mempunyai target mencetak generasi muda LDII menjadi pribadi profesional religius yang diharuskan memiliki tri sukses generasi penerus atau generus yakni alim fakih berahlakul karimah dan mandiri Kami dari DPD LDI Kota Cimai bekerjasama dengan Yayasan Baitul Iza Cipageran dalam hal ini LDII mempunyai program dan Yayasan Baitul Iza menyediakan sarana-prasarana LDII dalam sejak kelahirannya mempunyai landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbenika tunggal Ika Nah, dalam hal ini LDII secara kontinu mendidik, membina dan mencetak generasi muda yang profesional dan religius Tambah Fadel, tri sukses generus diperkuat dengan 6 tobyat luhur yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik jujur, amanah, dan mujhidul muzid dan itu selalu diterapkan kepada para santri ponpes baiz, siswa dan siswi BIBS serta para generasi muda LDII Algi Muhammad Gifari Bandung TV